Terima kasih Anda masih bersama kami. Pembesar skuad Garuda terbang ke partai final dan akan menghadapi Raja Piala AFF dengan 5 gelar juara. Siapa lagi kalau bukan Thailand. Perjalanan timnas sepanjang AFF ini terbilang impresif dan dramatis, khususnya di partai semifinal melawan Singapura seperti yang diungkapkan oleh Nadeo Argawinata. Namun penampilan Thailand juga tak kalah impresif. Garuda terbang ke partai final dan akan menghadapi Raja AFF dengan 5 gelar juara Thailand. Timnas lolos setelah melalui pertarungan dramatis melawan Tuan Rumah Singapura. Aksi heroik keeper Nadeo Argawinata mengagalkan penalti Singapura the minute akhir pertandingan disebut menjadi titik balik bangkitnya timnas. Sebelum pertandingan saya sempat mempelajari dulu video-video dari penendang-penendang asal Singapura tapi juga tidak lepas dari feeling juga. Jadi bisa dikatakan beruntung, cuman ya kadang sepak bola harus perlu satu keberuntungan juga. Ada penalti juga, itu buat mental sudah mau drop, tapi akhirnya Alhamdulillah setelah penaltinya ditepis dan akhirnya kita bangkit lagi dan kita ingin menangkan penelitian semalam. Penelitian semalam sangat menarik sekali. Cukup bereuforia, skuad Garuda kembali fokus menatap final. Thailand yang menyingkirkan jurah bertahan Vietnam tentu bukan lawan yang mudah. Dalam perjalanan menuju partai final, kedua tim tampil impresif, namun Thailand memang lebih konsisten. Indonesia memang sangat produktif di fase grup yalah AFF. Skuad Garuda bahkan mencetak 4 gol saat mengalahkan Kamboja dan Malaysia hingga 5 gol melawan Laos, namun Indonesia ditahan tuan rumah Vietnam. Anak kasus Sintayong juga beberapa kali tampil kurang baik seperti di dua leg melawan Singapura karena faktor kelelahan. Namun tetaplah kemenangan agregat 5-3 membawa Indonesia ke final AFF untuk ke-6 kalinya. Sementara Thailand juga tak kalah mengagumkan. Thailand sapu bersifat segerupa dengan kemenangan 100 persen. Lawan yang ditundukkan, Filipina dan tuan rumah Singapura. Bahkan di semifinal, tim gajah perang menundukkan jurah bertahan Vietnam 2-0 meski berbau kontroversi. Di leg kedua, hasil imbang cukup mengantarkan Thailand ke final AFF untuk ke-6 kalinya.